Intro Pada Sabtu 19 Oktober 2019, gabungan TNI Polri Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanli Tengah menggelar panggung kerajurit dalam rangka cipta kondisi keamanan, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden aman dan kondusif, khususnya di wilayah Kota Sibolga, Tapanli Tengah Dalam sambutannya Kapolres Sibolga, AKBP Edwin Haturangan Harianja menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan salah satu sarana untuk menjalin silaturahmi antara TNI dan Polri Dengan harapan kekompakan TNI Polri di Kota Sibolga dan Tapanli Tengah dalam menjaga keamanan dan ketertiban dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Syukuran patroni bersama menjelang pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Mahmur Amin besok di Jakarta Kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi antara TNI Polri yang ada di wilayah Sibolga dan Tampeng Kami berharap disini ada Pak Kapolres Sibolga dan Tapanli Tengah Kemudian Danlanal dan Satradar, Kasdin dengan Pejabat Sementara dan Denpong Dengan adanya kegiatan ini semoga masyarakat Kota Sibolga dan Tapanli Tengah melihat kekompakan TNI Polri di dalam menjaga Kampit Mas Sibolga dan Tapanli Tengah Seperti diketahui pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2019 di Gedung DPR RI Jakarta Rizky Ramadan N2STV memberitakan